Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini hari Jumat tanggal 2 Juli tahun 2021 selamat datang di bacaan harian bacaan umum untuk semua Zodiac ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini mudah-mudahan bacaan hari ini tidak sepanjang kemarin saya fokus langsung ke bulan yang conjunction sama Chiron dan dia ikutan membentuk Grand Trine yang saya sudah ceritakan dari awal minggu itu ketika bulan dengan Chiron berarti kalau cerita yang dari awal minggu tentang dua pihak yang saling berseteru dan memang fokusnya tidak lagi pada hari ini, tidak lagi pada hubungan tersebut walaupun hubungan itu adalah fokusnya di awal minggu ini di hari Jumat ini fokusnya adalah bagaimana masing-masing dari kita healing dari situasi yang gila kenceng banget ya satu minggu ini kalau dari bacaan di langit itu ya satu minggu ini tuh kayaknya udah sampai ubun-ubun gitu ya apa ya runcing banget runcing banget perseteruan ini sampai ada satu titik kita mau lepas satu titik untuk kita kembali lagi satu titik untuk kita fokus ke dalam diri sendiri dan hari ini adalah termasuk hal tersebut dimana kita sebenarnya embrace kita mengambil semua energi tersebut energi marah itu kita ambil hari ini energi bahwa kita masih punya hubungan yang erat juga kita ambil hari ini tapi bukan untuk kita pertentangkan lagi kalau kita bersedia tentu saja kalau kita bersedia kita bisa fokus untuk healing so setelah jadi kira-kira habis berantem ya masing-masing udah benjut kiri-kanan gitu ya terus udah gak tau mau ninju lagi udah kayak kehabisan tenaga gitu ya masing-masing udah terkapar gitu terus akhirnya masing-masing bisa duduk terus ngomong saling lihat so what jadi kita mau ngapain sekarang kita udah habis-habisan all out pukul-pukulan cakar-cakarannya udah all out now what kira-kira hari ini sebenarnya yang ingin dimunculkan now what setelah semua terjadi setelah keberantakan itu Paul kita kembali ke diri kita sendiri gak ada gak ada pilihan pada akhirnya setelah kita keluar dari rumah berantakan di sana tetap aja pada by the end of the day we have to go back to our own room diri sendiri dan ngapain kita di sana ya nyalain AC minum kopi kalau kita suka kopi terus dengerin musik yang kita sukai terus kita ambil mungkin ada yang es atau apapun kita taruh di kepala kita yang agak benjut tadi sambil diem tenang tadi ngapain aja ya aku ya diem something like that jadi kayak kita kembali tenang ke dalam diri sendiri dan ternyata lucunya kita bisa tersenyum setelah semua itu kenapa karena kita sudah nyoba jadi kalau kalau semua potensi itu udah kita lewati udah kita praktekan kita kembali lagi itu kayak orang yang berbeda kenapa ya itu adalah hakikatnya penelitian kan kenapa kita butuh penelitian yang mahal luar biasa karena setelah penelitian itu selesai dilakukan dengan baik tentunya semaksimal mungkin seobjektif mungkin kita dapat semua informasi yang ada kita duduk kembali ternyata cuman senyum dan ternyata cuman gitu aja dan setelah kita keluar duit banyak setengah mati karena bikin penelitian gak ada yang murah itu yaudah gak hilang kok apapun yang kita alami kemarin itu udah membuat kita semakin dewasa sekarang jadi kalau kita lihat disini ada Saturnus dan Mars yang masih oposisi ini kan juga udah dari awal minggu sudah ada ketika ada pertentangan antara apa yang kita mau dan apa yang harus kita lakukan itu terus berjalan dan hari ini memuncak ya dan bulan itu titik di tengah dimana dari garis yang merah itu bulan dan kairon sama-sama membentuk garis hijau yang terakhir langsung adalah ketika kita embrace rasa marah rasa sedih dan kita buat menjadi ketawa karena ya memang harus itu yang kita lakukan memang harganya mahal seminggu ini dengan semua keberantakan buat teman-teman yang bayar yang harus hire pengacara yang harus hire segala macam untuk mendukung inisiatif kita ya memang itu yang harus dilakukan karena kita sekarang tahu semuanya something like that tentu saja tidak semua orang masuk dalam peristiwa seperti itu tetapi kira-kira penggambarannya seperti itu tapi kalau kita lihat dari tiga kartu ini kan sebenarnya yang konsisten keluar adalah gambar laki-laki dewasa dua yang pertama masa lalu dan sekarang itu dua-duanya king jadi ya itu tadi kayak di kamar udah benjut gak karu-karuan mungkin mobil kita juga penyok sedikit kali ya habis berantem entah apapun tapi di kamar itu kita ketawa somehow amazing udah lewat peristiwa yang begitu intense and we still alive then we know that we are loved itu yang paling penting kita tahu bahwa kita dicintai bahwa dari dulu itu kita juga gak pernah rugi walaupun kayak kepala kita dipermainkan dengan logika segala macam tentang betapa besar kerugian kita satu tahun investasi kita hilang something like that ternyata kita juga gak gitu-gitu amat karena sama sebenarnya kanan-kiri atas-bawah sama kalau kita rugi orang lain juga rugi sama sama ruginya tapi sama-sama untung juga somehow bisa saling support itulah yang namanya gravitasi ya sorry aku balik lagi ke astrologi gak sengaja maaf ya tapi memang ya begitu yang namanya gravitasi itu kayaknya kita submitting apa kita mengikuti kita gak punya pilihan kecuali mengikuti tetapi sebenarnya dengan mengikuti apapun yang kita gak bisa tolak dan sebenarnya hati kita gak sepenuhnya rela itu sebenarnya yang kita dapat adalah keuntungan tapi itu kita baru sadari sekarang dan setelah kita tahu bahwa dengan kita dipaksa mengikuti arus tersebut kemarin itu sebenarnya adalah semua karena cinta karena kita tidak tidak ingin dipentalkan sendiri terisolasi di tempat lain kita dipaksa masuk sesuai dengan prosedurnya semesta kalau ngelewatin situasi harus begini harus pakai berantem benjol dan kemudian mampu menarik pelajaran dan tersenyum seperti hari ini dan ke depannya eight of cups nanti kita merasa nothing really matters mungkin sekarang pun udah kerasa so all this for what semua semua peristiwa yang begitu intent for what apa yang aku dapat i don't even know anymore something like that karena itu energinya eight of cups jadi aku setengah mati jungkir balik mempertahankan dan semua prinsip-prinsip yang aku pegang tunggu sampai aku ketinju kiri kanan atas bawah for what i don't know anymore i don't know anymore dan maybe it doesn't matter anymore mungkin sekarang gak sepenting itu lagi juga i'm going to leave it leave it like that just like that i don't care anymore jadi kayak energi itu kayak muncul lagi kemarin sebenarnya udah muncul tapi ini semakin meyakinkan bahwa kita tuh gak segitunya butuh kok kita tuh sebenarnya sudah dalam kondisi punya paling gak itu yang saya baca dari beberapa kartu dan gambar astrologinya ambil hanya jika resonate jadi kalau kita lihat biasanya ini dipakai buat rangkuman like it or not lucunya memang begitu kenyataannya jadi situasinya no progress unfulfilling work lacking skills jadi ini kalau saya lihat dari semua kerjaan kerja keras yang kita kita upayakan for what kayak kayak gak tahu sekarang kemajuannya ada di mana jadi apa yang kita capai itu kayak kita pertanyakan lagi hari ini dan memang buat beberapa kayak kayak kita salah fokus kita ngomong apa sih kemarin tuh kita ngomongin apa sekarang apa sih yang saya pikirkan kayak logikanya itu tiba-tiba berubah berbalik 180 derajat whatever ada sesuatu yang berubah di cara berpikir kita setelah pengalaman itu ada pelajaran yang tiba-tiba datang tanpa diundang terus merasuk kepikiran kita seperti memberi kita insight oh gitu terus advice-nya adalah running away it's an advice refusing to let go kalau menurut saya ini advice-nya adalah biarkan berproses jangan ambil keputusan atau ambil kesimpulan hari ini karena semuanya masih rasanya berat di hati secara emosi belum selesai secara emosi belum selesai biarkan kita berproses dengan pikiran kita ada informasi atau ada wacana baru insight baru di dalam diri kita yang kita belum sepenuhnya pahami apa sih maksudnya dan biarkan itu berproses ini hari Jumat juga kan let go ya let go mudah-mudahan akan ada jelas ada penjelasan lebih lanjut tapi tidak hari ini your state of health has a little to do with your genes your DNA your family history what you eat or drink etc it has everything to do with how much you love yourself saya ambil satu aja dirimu adalah dirimu dengan semua latar belakangnya pola makan turunan penyakit keluarga whatever setiap orang beda-beda setiap orang punya lucknya sendiri what you eat and drink etc it has everything to do with how much you love yourself nah kedepannya adalah bagaimana kita mencoba mencintai kita jadi yang tadi saya cerita di kamar kita pegang kepala kita yang masih benjut tadi kita ambil mungkin compress dingin kita letakkan di kepala kita senyum-senyum sendiri yaudah barangkali hari ini waktunya kita take care of ourselves biarkan kita sembuh dulu kita hanya lakukan hal yang sehat untuk kita sekarang kalau kita mau ngomong ideal selanjutnya juga tapi anyway whatever what next is another story hari ini take care of yourself oke Wenita Indra dari sini semoga membantu salam hati dan cahaya